Bagaimana tampilan dari GA-2100? G-Shock sebagai sebuah jam tangan yang membawa konsep ketangguhan yang baru telah tercipta lebih dari 200 prototipe satu demi satu selama sekitar 2 tahun hingga akhirnya berhasil menciptakan struktur yang tahan guncangan. Ini menandai lahirnya sebuah teknologi yang tangguh untuk sebuah jam tangan. Inilah G-Shock GA-2100 yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, untuk kotaknya di sini seperti G-Shock pada umumnya, yaitu dengan box karton berwarna hitam pada bagian luar, lalu di bagian dalamnya tentunya di sini kita ada kartu garansi, terus ada manual book, nah, di dalamnya lagi seperti G-Shock pada umumnya, tentunya di sini kaleng persegi enam, ya kotak yang ini kita singkirkan dulu. Nah, langsung saja kita buka bagaimana tampilan dari GA-2100. Ini adalah GA-2100 1A1DR. Jam tangan ini memiliki tiga warna, yaitu ada yang full black seperti yang ada di tangan saya saat ini, warna full red, di sini ada di sebelah saya, ini jam tangan yang berwarna merah, dan ada yang berwarna hitam dengan memiliki aksen berwarna putih, di mana pada tulisan G-Shocknya itu ada warna putih, dan pada indeksnya diganti dengan warna putih. Kemudian kita lihat pada bagian buckle-nya pada GA-2100, yang versi full black ini untuk buckle-nya menggunakan stainless steel, berbeda dengan yang full red, di mana buckle-nya menggunakan bahan material rubber. Tentunya ini ditujukan agar warnanya tetap matching dengan keseluruhan bodi jam tangan hingga strap-nya. Tampilan GA-2100 ini memang sangat menggoda dengan tampilan bezel yang berbentuk oktagon yang memiliki diameter 45 mm. Kemudian dipadukan dengan warna full black yang mendukung tampilan jam tangan ini semakin terlihat sangat garang. Kemudian untuk petunjuk waktunya, jam tangan ini didukung dengan tampilan digital dan analog, tampilannya yang full black sedikit membuat kita yang menggunakan jam tangan ini perlu fokus beberapa saat untuk melihat jarum jam analog-nya. Seperti kita lihat di sini, indeks pada jam tangan ini full black, sehingga untuk melihat jarum jam menuju angka berapa, tentunya itu butuh beberapa saat mungkin ketika kita dalam keadaan gelap untuk melihat waktu dari jam tangan ini. Namun, pada petunjuk jam digitalnya didukung dengan LED pada bagian LCD display-nya yang terlihat cukup jelas pada saat berada di ruangan gelap. Ini kita bisa lihat sebelah sini, sehingga bisa membantu penggunanya untuk sedikit melihat jam tangan pada penunjuk waktunya digitalnya. Meskipun menurut saya LCD display-nya sangat kecil. Material carbon cord buat structure yang digunakan pada GA-2100 ini menjadi andalan yang coba ditonjolkan. Meskipun sebenarnya menggunakan campuran antara resin yang berkualitas dengan carbon fiber. Hal ini bertujuan agar case lebih kuat dan mampu membuat jam tangan ini terasa lebih ringan di pergelangan lengan kita. G-Shock GA-2100 ini menjadi seri G-Shock yang paling tipis dengan memiliki ketebalan hanya 11,8 mm saja. Dengan menjadi seri G-Shock yang paling tipis, memberikan efek kenyamanan pada penggunanya tentunya. Mungkin bagi beberapa orang akan beranggapan seakan tidak menggunakan jam tangan karena memang sangat ringan di pergelangan tangan yang memiliki bobot hanya 54 gram saja. Karena bentuknya yang sangat pipis dan tentunya memiliki diameter yang cukup kecil, sehingga jam tangan ini terbilang cocok untuk orang-orang yang memiliki lengan kecil tentunya seperti lengan saya ini, terlihat cukup nyaman. Kemudian untuk fiturnya, GA-2100 ini hanya dilengkapi dengan fitur-fitur standar seperti jam tangan digital pada umumnya, yaitu seperti alarm, timer, stopwatch, kalender, zona waktu. Tentu saja hal tersebut menjadi sangat wajar mengingat jam tangan ini dibanderol dengan harga yang cukup murah. Untuk kamu yang tertarik dengan jam tangan ini, bisa langsung kunjungi link di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian unboxing pada video kali ini tentang G-Shock GA-2100. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan terus bisa memberikan informasi menarik seputar jam tangan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.